Intro Memanas seteru Nikita Mirzani vs Mama Eda kembali berlanjut. Di tengah penyidikan kasus dugaan asusila dan aborsi yang melibatkan Laura anak Nikita, sosok Mama Eda mendadak angkat bicara. Melalui media sosial, Mama Eda belak-belakan menceritakan tentang Laura selama di UK. Menurutnya Laura pernah ada hubungan dengan mantan ayah sambungnya Antonio Dedola dan juga dengan seorang pria bule bernama Alex. Tak hanya itu, Mama Eda juga belak-belakan sebut Laura sudah berhubungan badan dengan Antonio, mantan ayah sambungnya. Sontak aja nih pernyataan Mama Eda segera membuat geger dunia jagad maya. Nanti saya suruh kalian fuck semua dan dia. Kalau saya ada baik-baik, saya ada diam, jangan bicara sekata di dalam seperti tadi, oke? Jadi, kalau kalian mau dia mau tuntut dia punya anak, punya perawan, f**k you, f**k you. Eh, dia sudah fuck dengan Alex, dengan Antonio. Kamu tahu. Jadi itu perkara semua itu omong kosong. Pergi lagi f**k lagi dengan Fadel ya. Jelas, hamil. Iya, sampai tiga bulan. Fadel kenal sama Loli di rumah saya, loh. Di rumah saya sudah, kita sudah tidak ketemu Alex, masih ketemu Alex di pecaran dengan Fadel ya. Tapi pecarannya itu hanya lewat, bukan pecaran, teman saja di live TikTok begini. Tapi tidak omong kata cinta, tidak boleh dia buat begitu. Karena dia sudah salah jalur. Saya sudah bilang sama pengacaranya. Kalau di England, anak kecil masih baby kau kasih terlantar, sudah diambil pemerintah. Kau tidak lihat dengan mata telanjangmu. Tidak akan kamu lihat lagi. Kita tidak tahu dia tinggal di mana. Mata telanjang. Mata yang begini kita tidak pernah lihat. Dan seandainya yang kayak mereka pergi masuk di kamar tempatnya Loli, dan paksa dia kalau di UK sini kamu yang masih penjara. Itu semua anaknya. Yang pergi, yang force dia, yang tarik dia, masuk penjara. Karena 0 tahun, kalau ibunya kasih terlantar sudah 2 tahun, 1 tahun. Satu minggu saja langsung orang ambil. Dua hari, orang sudah, pemerintah sudah ambil. Di sini negara undang-undang nomor 1, anak dibawa umur 18 tahun. 0 sampai 18 tahun itu anaknya Ratu Elizabeth. Menyimak ocehan Mama Eda, Antonio Deodola segera menanggapi. Melalui pesan Instagram, ia mengaku terkejut dan tidak menyangka. Ia membantah tudingan miring soal hubungannya dengan Laura. Mantan suami Nikita Mirzani itu juga menjelaskan bahwa Eda baru kenal Loli alias Laura hanya selama 2 bulan. Dia pun mempertanyakan tindakan Mama Eda yang bicara omong kosong tanpa didasari oleh fakta yang jelas. Di sisi lain, Nikita Mirzani juga langsung merespon ocehan Mama Eda yang kontroversi. Meski mengaku nggak ingin ambil pusing, Niki memperingatkan akan membuat perhitungan jika Eda berani datang ke Indonesia. Eda ikut campur, ah keluarga kera itu biarin aja ngamuk-ngamuk. Dia itu awalnya bilang manajer Amazon. Eh pas udah diselediki ternyata cleaning servisnya Amazon. Ya menggila dia, semua barang-barangnya kan palsu. Hermenya diposting-posting di IG palsu, semua palsu. Nggak ada bentuk Hermenya kayak begitu. Jadi kalau edak, warga manusia Mastupila Mikra itu ngeceh biarin. Bagus kalau dia berani ke Jakarta sini. Sekali dia nginjekin kakinya di Jakarta, patah saya buat. Masih tau dia. Saya yang akan matahin sendiri. Seloptobers, gimana menurut kalian soal klarifikasi Antoni Diadola yang tegas bantah tudingan Mama Eda? Kalian tim percaya yang mana nih pernyataan Mama Eda atau pengakuan Antonio? Jangan lupa komen yang banyak ya Seloptobers. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax